Quran surah ke-14 ayat 7 Ketika Allah berjanji Rabbu kepada kalian Kalau kalian kemudian bersyukur, saya tambah ni'matnya Tambah Kalau anda syukur, saya tambah Tapi kalau anda kufur, tidak syukur Kalau bahasa manusia, lawan tambah, kurangi Pasti yang nampak di akal manusia, saya akan kurangi Tapi karena ini bukan kata-kata manusia Karena ini firman Allah, maka yang keluar kemudian Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ancaman Karena sifat Allah tidak mungkin mengurangi ni'mat Ingat, sifat Allah itu selalu mencukupkan ni'mat Yang terjadi, manusianya selalu merasa kurang Makanya kalau ada orang tidak bersyukur, bukan dikurangi ni'matnya Tapi ni'mat itu berubah nanti Menjadi sesuatu yang melahirkan ancaman dalam kehidupan Apa itu ancamannya? Bisa melahirkan dosa Kalau sudah dosa, muncul siksaan Misal, ni'matnya banyak, harta banyak Tapi tidak digunakan untuk pada hal-hal yang menumbuhkan syukur Apa itu syukur? Segala yang melahirkan aktivitas yang diridoy oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misal, maaf ya Punya uang seratus juta Bagaimana bentuk syukurnya? Gunakan uang itu pada yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nafkahi keluarga pada yang baik-baik Sekolahkan anak di tempat yang mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Matematika belajar, Al-Quran belajar Fisika belajar, hadis belajar Solat juga belajar Bagus Setelah itu beri perangkat-perangkat yang mendekatkan diri anda dengan Allah Kendaraan pakai untuk ke masjid, pakai untuk ke kantor, pakai untuk ke maddis taklim Itu berkah namanya, syukur Tapi kalau anda gunakan kendaraan pakai maksiat Pakaian tampakan aurat Anak sekolahkan ke tempat-tempat yang cuma dunia saja Akhirat tidak ada Itu yang disebutkan kufur ni'mat Ni'matnya gak berkurang jumlah hartanya Cuman ketika antum gunakan dosanya nambah Itu yang disebut Faham? Haa, bagus Sampai jumpa